Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman disini saya mau mereview hasil custom room yang terinstall pada Android Xiaomi Redmi 5 plus dengan kodename Vince Hai nama room ini room Octavios versinya versi 3.1 ya room ini juga sudah ofisial juga resmi ya untuk seri vanilla untuk seri vanilla itu belum termasuk gaps ya seperti Playstore dan lain-lain belum termasuk karena hanya pure murni roomnya saja belum termasuk Playstore untuk room ini sendiri memiliki ukuran sekitar 700 MB room ini sendiri launching pada tanggal 1 Desember 2021 untuk gaps yang saya gunakan ini saya gunakan gapsnya big gaps ARM64 yang hanya berukuran sekitar 84 MB mulai dari segi tampilan yang smooth dan simple mantap lah karena saya sendiri sudah menggunakan room ini sekitar empat harian ya dan hasilnya oke room ini sudah berbasis Android 12 oke coba cek ya ini Vince untuk modelnya Redmi 5 plus ini versi Androidnya Android 12 di room yang bagus buat saya ya menurut saya oke lah mungkin kalian bisa mencobanya semuanya oke lancar setelah beberapa hari pemakaian saya menemukan beberapa bug pada room ini room ini memiliki bug yang salah satunya adalah transfer data via kabel USB ke laptop atau PC tidak bisa terbaca itu yang paling utama ya bugnya lalu untuk yang kedua 4G LTE nya hilang tapi jangan khawatir teman-teman untuk 4G LTE nya masih bisa diatasi dengan merubah build group yang pasti kalian harus melakukan root setidaknya full magis ya lalu menginstall root explorer ini 4G nya awalnya hilang dan sudah saya edit menggunakan root explorer ini untuk magisnya ini kita coba buka dulu ya magisnya pemeriksaan safety net oke full magis keduanya ter-checklist mulai dari basic integrity nya checklist cts profile nya juga checklist oke ya saya ulangi sekali lagi biar jelas oke ya lalu untuk modul yang saya gunakan apa saja hanya simple saja seperti busibox for android NDK lalu magis headprobes config lalu riru versi 2614 ini juga sudah ada di dalam magisnya ya modulnya ya kalian bisa tinggal download saja di dalam magisnya sudah ada magisnya juga versi 23 ini yang terbaru lalu lalu riru ls post riru ls post ini pengganti x post installer cuman ini untuk yang android versi 8.1 hingga 12 ya hingga android 12 lalu ini systemless host nya sampai disini saja untuk untuk penginstalan modul magisnya untuk perangkat saya ini ini untuk magisnya versi 23 sudah full magis lalu untuk root explore ini sudah saya install sekarang saya coba tes untuk 4G LTE nya ya apakah keluar ini saya gunakan wifi ini ya wifi nya saya coba non aktifkan saya aktifkan untuk sinyal 4G nya ini kalian bisa lihat ya teman-teman 4G nya keluar 4G nya keluar teman-teman 4G LTE nya keluar aman 4G aman sudah bisa diatasi lalu untuk wifi aman data aman GPS fingerprint kamera bluetooth sound vibrator dan lain-lain semuanya aman jadi selama pemakaian ini itu yang saya temukan bug nya hanya itu saja yang pertama tadi yang saya jelaskan untuk transfer data via kabel usb ke laptop atau pc tidak bisa terbatas itu yang pertama bug nya lalu yang kedua 4G LTE nya hilang tapi jangan khawatir untuk 4G LTE nya masih bisa di handle dengan merubah bulletproof nya melalui aplikasi root explore untuk yang bug-bug lainnya belum saya temukan mungkin barangkali kalian menemukan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya untuk penggunaan game game ini saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena handphone ini handphone anak saya handphone yang dipakai anak saya untuk baharin sekolah ini ada tim sini saya hanya mencoba untuk merubah room nya biar lebih ringan ya karena awalnya itu room global stabil MIUI yang agak berat karena perangkat ini hanya menggunakan RAM 3GB saja sedangkan anak saya suka main game ini penggunaan baterai keseharian menurut saya iri oke tidak boros ya ini ya mulai dari lain-lainnya oke lah semua lah saya coba buka GPS nya ya map nya ini lancar ini teman-teman untuk map nya ini mulai dari setelan ya kita cat ini untuk octa fillet menu nya apa saja seperti ini status bar ini ada settingan nya seperti ini teman-teman abis bar quick setting ini semuanya sudah saya coba dan berjalan dengan normal untuk quick setting lalu coba untuk notifikasi ini semuanya juga sudah saya tes aman normal untuk octavi tanning ini tema ya ini ya tema dari octavi OS yang versi 3.1 seperti ini settingan warna lalu untuk volume panel ini musik control ada settingan nya seperti ini seperti ini kalian bisa cek navigasi menu ini navigasi menu nya seperti ini lalu untuk power menu jadi untuk power menu nya bisa kalian checklist yang penting-penting ya misalkan seperti ini bisa kalian checklist untuk power apabila kalian menekan tombol tombol power keluar power restart dan advance reboot saya lebih seneng kalau mengaktifkan advance reboot karena terkadang saya sering masuk ke menu TWRP nya ya nggak pakai kombinasi tombol langsung saja di menu opsi tombol power nya ini otomatis keluar nanti bisa tinggal pilih perali ke menu apa untuk lock screen lock screen charging info fingerprint ini semua normal teman-teman sudah saya tes fingerprint nya juga lancar equalizer ini oke ya belum saya coba karena saya belum sampai masuk ke musiknya gaya nya gaya nya coba yang penting-penting dahulu saja ini tampilannya untuk fitur dari OctaV Lab wallpaper dan gaya oke untuk baterai nya untuk penyimpanan ini untuk penyimpanan ini saya gunakan tambahan memori micro SD 32 giga yang kelas 10 32 giga kelas 10 jadi pada waktu saya masukkan memori pertama kali saya pilih menu penyimpanan bukan untuk penyimpanan luar ya jadi setidaknya saya bisa memindah beberapa aplikasi ke memori untuk notifikasi seperti biasa umum tampilan-tampilannya simple sekali menurut saya ini dan ringan saya sudah mencoba sekitar 4 hari ringan mantap lah untuk sistemnya ini ya teman-teman opsi developer juga sudah saya aktifkan cuman sayangnya nggak bisa membaca ini di laptop atau PC ya untuk tentang ponsel seperti tadi kalian bisa lihat ini android nya versi 12 ya semuanya normal kamera bluetooth semuanya oke mantap rekam layarnya juga sudah ada saya juga sudah menggunakan mi remote normal kamera go semuanya lancar ini game-game anak saya semua saya tidak bermain game untuk LS Post ya LS Post jadi setara seperti X Post ini nanti kalian bisa setting ini juga sudah aktif ya hunker 12 ya saya gunakan hunker fiker untuk merubah ID-ID perangkat termasuk e-mail juga banyak sekali modul di dalam sini tuh banyak modulnya semuanya lancar oke apabila kalian menemukan bug kalian bisa tinggalkan di kolom komentar karena sampai saat ini saya baru menemukan 2 bug itu untuk 4G nya sudah beres bisa di handle jadi tinggal satu ya hanya transfer data via kabel USB ke laptop atau PC itu tidak bisa terbaca hanya itu saja oke sekian terima kasih banyak jangan lupa buat kalian semua klik subscribe di bawah dan mengaktifkan lonceng dan kalian juga bisa gabung di grup telegram at hybrid tutorial ya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you terima kasih terima kasih terima kasih